bismillahirrohmanirrohim oke sobat hari ini kita akan melihat situasi kondisi pemakaman makam tua yang berada di pedalaman hutan ayo sama-sama kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya mungkin kita lihat dari sini sudah nampak beberapa makamnya ada di dalam terima kasih nah ini dia makam-makam yang berada di sini sobat posisinya kotor jarang kali dibersihkan oleh pengurus-pengurus makam ataupun pengurus masjid yang ada di sini terima kasih kalau kita lihat sementara menegak di bulan suci romadun ini nampaknya sudah ada yang hadir ke sini untuk ikut membersihkan kondisi pemakaman seperti yang kita lihat tapi kalau kita lihat masih banyak juga yang kosong yang belum pernah dibersihkan ataupun dihadiri oleh sanak familinya terima kasih sobat yang sudah nonton pesan saya buat semuanya alangkah baiknya kita harus selalu mengingat kepada seluruh almarhum yang sudah ada yang sudah pernah mendahuli kita sebaiknya 3 bulan sekali 6 bulan sekali ataupun 1 tahun 1 kali kita harus menyenguknya membersihkan makamnya dan mendoakan semoga amal keibadahannya diterima di sisi Allah amin ya rabbal alamin demikian sobat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati